Kekuatan batin adalah kekuatan yang timbul dari jiwa seseorang karena sebuah anugerah yang diberikan Tuhan Seseorang yang memiliki kekuatan batin ternyata bisa dilihat dan dirasakan melalui beberapa tanda Lantas bagaimana tandanya? Tonton sampai habis Kekuatan batin adalah kekuatan tak kasat mata yang memungkinkan kita untuk bertahan saat melewati masa-masa sulit Kekuatan batin berbeda dengan kekuatan fisik Kekuatan batin berbicara tentang ketahanan mental dan emosional untuk bangkit setelah mengalami keterburukan Semua orang tentunya memiliki kekuatan batin Namun letak berbedaannya adalah pada tingkat kekuatannya Dalam hidup tentu kita tidak selalu hanya menggunakan kekuatan fisik saja Namun kita juga memerlukan kekuatan batin untuk hal tertentu Pada dasarnya kekuatan batin dan kekuatan fisik harus bisa berjalan dengan selaras dan seimbang Lalu bagaimana tandanya jika anda memiliki kekuatan batin Inilah delapan tanda orang yang memiliki kekuatan batin terpendam Tanda pertama orang yang memiliki kekuatan batin adalah selalu mengutamakan kejujuran Anda yang memiliki kekuatan batin akan merasa nyaman dengan diri sendiri Dan selalu menerima kekuatan dan kekurangan Sikap inilah yang menjadikan anda kuat Sebab mengutamakan kejujuran dengan diri sendiri sama dengan mempertahankan nilai dan keyakinan kita Orang yang memiliki kekuatan batin juga tidak akan mampu menunjukkan kerentanan Atau mengungkapkan perasaan yang sebenarnya Oleh karena itu anda harus selalu meningkatkan kekuatan tersebut Agar menjadi lebih sempurna sehingga bermanfaat dalam kehidupan selanjutnya 2. Memiliki tujuan hidup Tanda selanjutnya orang yang memiliki kekuatan batin adalah selalu memiliki tujuan hidup yang jelas Orang yang memiliki tujuan jelas tentu bisa mendorong mereka maju Bahkan saat menghadapi kesulitan sekalipun Di sini anda mampu memberikan motivasi untuk mengatasi segala tantangan dan mengejar tujuan Tujuan ini bisa diibaratkan seperti kompas yang bisa memandu keputusan dan tindakan Serta dapat memberikan anda arah hidup yang jelas Tanda selanjutnya orang yang memiliki kekuatan batin adalah Anda mampu menerima setiap perubahan Perubahan adalah hal konstan yang sering menjadi sumber ketakutan dan ketidakpastian bagi banyak orang Namun orang yang memiliki kekuatan batin memiliki sudut pandang dan pendekatan yang berbeda terhadap perubahan tersebut Orang yang memiliki kekuatan batin akan selalu menerima dan menjadikan masa lalu sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan beradaptasi Pada dasarnya perubahan bukan hal untuk ditakuti Namun harus dimanfaatkan agar menjadi peluang untuk dapat lebih berkembang Dalam bidang psikologi, kesediaan untuk menerima perubahan dipandang sebagai tanda kunci ketahanan dan kekuatan batin Tanda selanjutnya orang yang memiliki kekuatan batin adalah bisa bangkit dari berbagai kesulitan Dalam kehidupan tentu saja kita akan mengalami pasang surut Baik itu hambatan ataupun tantangan Misalnya Anda akan mengalami kekecewaan, kemunduran, dan kegagalan Namun seberapa reaksi Anda dalam menghadapi sebuah tantangan itu Bisa mengungkapkan seberapa besar kekuatan batin Anda yang sebenarnya Seorang psikolog menyebutkan bahwa kemampuan untuk bangkit dari kesulitan adalah ketahanan Ketahanan ini bukan tentang menghindari atau mengabaikan rasa sakit Namun tentang mengakuinya dan menghadapinya secara langsung Ketahanan sendiri merupakan kemampuan untuk pulih dan bangkit dengan cepat Sehingga terus bergerak maju 5. Memiliki pandangan positif Tanda selanjutnya orang yang memiliki kekuatan batin adalah Apapun masalahnya Anda selalu memiliki kemampuan untuk mempertahankan pandangan positif Memiliki dan mempertahankan pandangan yang positif bukan hanya sekedar pikiran angan-angan saja Namun tentang bagaimana memiliki ketahanan untuk terus maju serta optimis dalam membayangkan masa depan yang lebih cerah Hal ini bukan tentang menyangkal kesulitan Namun lebih mengakuinya dan memilih fokus pada hal-hal yang positif Tanda selanjutnya orang yang memiliki kekuatan batin adalah Anda memiliki kesabaran yang lebih dalam hal apapun Orang yang memiliki kekuatan batin memiliki kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi kesulitan Sehingga bisa terus maju saat segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana Dengan kesabaran maka Anda memiliki kekuatan besar Yaitu tetap tenang dalam situasi apapun Dengan sikap ini kedepan Anda akan menjadi orang yang sangat kuat dan tahan banting Sehingga kesuksesan pun akan dengan mudah didapatkan 7. Berani berkata tidak Tanda selanjutnya orang yang memiliki kekuatan batin adalah berani berkata tidak jika menurut Anda tidak cocok Orang yang memiliki kekuatan batin bisa memahami bahwa mengatakan ia pada segala hal tidaklah memberikan efek sehat Pada intinya Anda tidak mudah terlenah dengan istilah menyenangkan orang lain secara terus menerus Ada beberapa kondisi di mana Anda berani untuk mengatakan tidak Walaupun hal ini bisa membuat Anda sendiri tidak senang Di sini Anda bisa memahami dan menetapkan batasan untuk membedakan antara apa yang benar-benar penting dan tidak 8. Disiplin Tanda terakhir orang yang memiliki kekuatan batin adalah selalu mengutamakan sikap disiplin kepada diri sendiri Bersikap disiplin adalah tentang menetapkan tujuan untuk diri sendiri dan memiliki kemauan untuk tetap berpegang pada tujuan tersebut Hal ini merupakan kemampuan untuk mengendalikan perasaan dan mengatasi kelemahannya Jika tanda ini ada pada diri Anda berarti sebenarnya Anda memiliki kekuatan batin yang kuat Terus pertahankan sikap ini agar ke depan Anda menjadi orang yang sukses Itulah 8 tanda orang yang memiliki kekuatan batin terpendam Apakah beberapa tanda tersebut ada pada diri Anda? Terus lakukan hal positif agar Anda menjadi orang yang benar-benar baik Namun jangan lupa imbangi dengan berdoa agar jalan terang selalu ada di depan mata kita Demikian info yang bisa saya sampaikan Apabila masih terdapat banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika Anda punya pemikiran lain berikan pendapat Anda di kolom komentar Untuk Anda yang tertarik dengan video lainnya silahkan tonton dan nikmati videonya hanya di GOP Production Pastinya lengkap Semoga setelah menonton video ini kehidupan kita jauh menjadi lebih baik Dan nantinya bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton